Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dalam video pembahasan soal OSN IPA SMP Bidang Fisika Tingkat Kabupaten untuk tahun 2010. Kita ala sebuah kapal berlayar di laut memasuki sungai yang cukup lebar di dalam. Jika masa jenis air laut 1100 kg per meter kubik, masa jenis air tawar 1000 kg per meter kubik, maka berbaik dengan kaya Archimedes yang dialami kapal laut. Baik, kaya Archimedes atau kaya tekan ke atas, penyak rumus adalah Rho x G x H, masa jenis x gravitasi, maaf bukan H, tapi volume. Kaya tekan ke atas, penyak rumus adalah Rho x Volumen, volume dari benda yang terendam di cairan. Maka perbandingannya antara F di sungai, di laut, dan di sungai. Laut per sungai, ini adalah Rho laut, kali gravitasi, kali volume benda, per Rho sungai, kali gravitasi, kali volume benda. Karena gravitasi dan volume benda yang sama dapat kita coret, sehingga praktis tinggal perbandingan antara masa jenis air laut dan sungai. Di laut dan di sungai, jadi disini urutannya ada di laut dan di sungai. Di laut, 1100, atau di sungai, kita seranakan menjadi 11 banding 10. Maka jawabannya adalah yang A, di laut dan di sungai, ini tinggal permainan kata-katanya, kalau di sungai dan di laut, ya 10 banding 11. Setelah garbutala A digetarkan oleh pemukul ini, garbutala B ikut bergetar peristiwa ini terjadi karena, Jadi, peristiwanya ikut bergetarnya suatu benda karena bergetarnya benda lain, ini peristiwanya adalah kita sebut dengan resonansi. Resonansi ini terjadi dengan syarat apabila frekuensinya antara kedua benda sama, antara benda yang bergetar dan benda yang ikut bergetar. Frekuensinya sama, maka jawabannya adalah C, garbutala B mempunyai frekuensi yang sama dengan garbutala A. Kita lanjutkan, sebuah benda bergetar dengan frekuensi 5 Hz. Frekuensinya 5 Hz. Dalam arah kanan-kiri, jadi kita misalkan ini gandul. Arah kanan ke kiri. Sekiranya begini, kembali lagi ke sini. Benda mulai bergerak dari posisi setimbang ke kanan. Posisi setimbang ke kanan. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik paling kanan 11 kali. Jadi, untuk mencapai kanan 11 kali, kita hitung ini berapa kecaraan. Jadi ini 1, 1, 1, di ini, ini setimbang, kanan, setimbang, kiri, setimbang. Ini adalah satu getaran. Maka dalam satu getaran, dia ke kanan 1 kali. Berarti kalau yang diinginkan adalah 11 kali, maka dia minimal bergetar 10 kali. 10 kali sampai sini, kemudian dia bergerak lagi ke sini. Ini merupakan seperempat getaran. yang dimasukkan di soal ini adalah waktu untuk 10,25 getaran. Kita kerjakan. Frekuensi punya rumus adalah getaran yang terjadi tiap detik. Kita masukkan. frekuensinya 5. Jumlah getarannya adalah 10,25 dibagi waktu. Sehingga T sama dengan 10,25 dibagi 5. Hasilnya adalah kita hitung secara tradisional. 10,25 berarti 5. 20,2 koma 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 Jawabannya yang A. Untuk mungkul ke dalam laut, buah kapal mancurkan gelombang ultrasonic. Berdasar laut, pantulan gelombang diterima oleh detektor di kapal 12 sekon kemudian. Ini kapal kemukaan laut, ini dasar. Ia memancarkan gelombang ultrasonic dan waktunya adalah 12 sekon. 12 sekon artinya adalah waktu bolak-balik, jadi sekali jalannya dari kapal ke dasar adalah 6 sekon. Siwa kecepatan gelombang ultrasonic 1200 meter per sekon, maka kedalamannya, maka kita gunakan humus S sama dengan B kali T. Humus umum dari gerak. Tapi karena T ini adalah waktu bolak-balik, kita hanya butuh setengahnya. Kita bagi 2. B kali T berdua. sehingga 1200 kali T-nya 12 dibagi 2. 6, 6 kali 12, 2200, 72 meter atau 7,2 kilometer. jawabannya yang A. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.